Horizon Unlimited adalah sebuah wadah untuk para penjelajah, para petualang, para traveler. Traveler itu tidak hanya naik motor, ada yang naik mobil, ada yang jalankan, naik sepeda, apapun medianya. Tapi kita bertravel ke dunia dan banyak mereka udah ratusan ribu kilometer. Jadi untuk mereka touring itu udah bukan suatu hal yang issue lagi. Tapi kita berkumpul, kita berbagi di Horizon. Setelah menjelajah 97 negara selama misinya 9 tahun, saya promosi Indonesia. Sekarang saya di Indonesia pingin mengajak kawan-kawan datang melihat Indonesia. Kawan-kawan yang datang ini pengalamannya udah sebudang orang-orang ride rider terkenal. Ada Grant Johnson pendiri Horizon Unlimited sendiri. Mereka datang tidak sekedar hanya melihat di Indonesia, tapi berbagi. Berbagi dengan kita, kawan-kawan di Indonesia. Mungkin kawan-kawan ada yang pingin juga nanti satu saat keliling dunia. Nah bagaimana memulainya? Nah mereka ini berbagi cerita. Berbagi cerita, berbagi inspirasi, motivasi. Karena bagi kami tidak ada yang lebih jauh. Semua sama. Beginner pun kita anggap sama. Kita tidak ada yang bermedakan aja pengalaman. Nah makanya kita berbagi pengalaman. Dan Indonesia mesti, saya bilang, berbagi. Karena selama ini Horizon Unlimited itu di Eropa. Ada Horizon Unlimited di meeting di Switzerland, di Germany, lalu di Rusia, lalu di Amerika, North Carolina, California. Dan di Asia itu hanya di Indonesia. Ya, tenaga teman-teman, makanya kita lihat banyak teman-teman dari negara tetangga justru datang. Karena ya di negaranya sendiri belum ada. Karena Grand Johnson sendiri belum merekomendasikan. Karena tidak mudah untuk suatu negara dapat rekomendasi Horizon Unlimited. Perlu host yang dia tahu, yang kita udah sama-sama. Jadi ya, saya pingin supaya anak-anak muda kita juga mengenal. Dan satu saat, ada Kang Jeje, Kang Jeje lah ya. Saya udah memulai, saya merintis. Nanti ada teman-teman yang lebih muda, lebih hebat mungkin. Silahkan, silahkan. Karena kita ini kan, di dunia penjelajahan, bukan untuk membuktikan kehebatan diri kita. Tapi kan kita menjelajah alam itu untuk mencukuri kehebatan. Tadi Kang Jeje menyebut, tidak mudah untuk menjadi Horizon Unlimited ditunjuk. Nah, Indonesia ditunjuk itu karena ada kriteria atau? Ya, selain mereka harus tahu juga hostnya siapa. Dan, memang Grand Johnson sendiri sangat selektif orangnya. Beliau lebih senang hanya sedikit, tapi berkualitas. Daripada banyak, tapi dia tidak tahu gimana.